Tony, kalau Anda, apakah selain klien Anda, Anda melihat terdakwa lain ini masih punya beban? Seperti Riki dan Kuat ini masih punya beban untuk berbicara jujur, sehingga terkesan masih berusaha untuk melindungi Sambu? Iya Mbak Sylvia, ini indikasinya ada ke sana ya, kalau kita lihat bahwa dalam proses penyidikan pendampingan saya, saya lihat indikasinya ada di sana. Tapi kami berharap bahwa dalam proses persidangannya nanti, sudah didampingi oleh Bang Erman Umar, senior saya, tentunya pastinya kan fakta-fakta akan terbuka ya. Kami harapkan bahwa dari Saudara Riki Risa menyampaikan sebenarnya-benarnya bahwa dalam proses ini kan persidangan kan kita harus menyampaikan supaya apa, ini dalam memenuhi rasa keadilan kan, dan tentunya juga nanti akan berpengaruh terhadap putusan dari Majelis Hakim. Nah harapan kami kepada para pendaku yang lainnya, untuk Kuat Maru, kemudian kepada Saudara RR, tolong sampaikan yang sebenar-benarnya saja. Seperti itu Mbak. Terima kasih. Terima kasih.